Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Daring Kimia Lintas Minat Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat dan terus semangat dalam belajar kimia Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kimia karbon Yang merupakan bab pertama kimia semester genap kelas 12 Simak penjelasan yang akan ibu sampaikan baik-baik ya Ada pun cakupan materi dalam bab kimia karbon diantaranya Yang pertama, kita akan belajar mengenai senyawa turunan alkana dan isomer fungsi Kemudian, kita juga akan belajar mengenai alkohol dan ether Aldehyde dan keton Asam karboksilat dan ester Serta identifikasi gugus fungsi Khusus untuk hari ini, kita hanya akan belajar mengenai senyawa turunan alkana dan isomer fungsi Pertama, mari kita pelajari senyawa turunan alkana Senyawa turunan alkana yang pertama adalah alkohol Rumus umum dari alkohol adalah ROH Di mana R merupakan rantai karbon Dan OH merupakan gugus hidroksil Contoh dari senyawa alkohol adalah CH3CHCH3CHOH CH3CHCHH merupakan rantai karbon Sedangkan OH di sini adalah gugus hidroksi Senyawa turunan alkana yang kedua adalah ether atau alkohol Alkohol Rumus umum dari ether adalah ROR Di mana R merupakan rantai karbon Dapat dilihat di sini bahwa ether itu tersusun dari atom O Yang berada di tengah-tengah rantai karbon Jadi kiri dan kanan dari atom O sendiri adalah suatu rantai karbon Sedangkan sebenarnya gugus yang merupakan gabungan dari unsur O dan rantai karbon Itu disebut sebagai gugus alkohol Contoh dari senyawa terletak di tengah-tengah Sedangkan kanan dan kiri O berupa rantai karbon Senyawa turunan alkana yang ketiga adalah aldehit atau alkana Struktur lengkap dari senyawa aldehit adalah R, C rangkap 2, O, H Struktur lengkap ini dapat pula ditulis dalam struktur termampatkan berupa R, C, H, O Jadi C rangkap 2, O, H itu bisa ditulis juga dengan C, H, O Di mana C rangkap 2, O itu disebut sebagai gugus karbonil Contoh dari senyawa aldehit adalah sebagai berikut Nah ini jika ditulis struktur lengkapnya Dan ini jika ditulis struktur termampatkannya Jadi dia terdiri dari rantai karbon, gugus karbonil, dan H Senyawa alkana yang keempat adalah keton atau alkanot Rumus umum dari keton adalah R, C rangkap 2, O, R Jadi suatu senyawa keton terdiri dari gugus karbonil Yang kiri dan kanannya merupakan rantai karbon Contohnya seperti ini ya Gugus karbonil atau C rangkap 2, O Kiri kanannya berupa rantai karbon Senyawa turunan alkana berikutnya adalah Asam karboksilat atau asam alkanot Struktur lengkap dari asam karboksilat dapat dituliskan sebagai berikut R, C rangkap 2, O, OH Jadi suatu senyawa asam karboksilat Terdiri dari rantai karbon, gugus karbonil, dan gugus hidroksil atau OH Struktur lengkap ini dapat pula dituliskan dalam struktur termampakkan dalam bentuk R, C, O, OH Jadi C rangkap 2, O, OH dapat pula ditulis dengan C, O, OH Contoh dari senyawa asam karboksilat adalah seperti ini Ini adalah struktur lengkapnya Kemudian jika ditulis dalam struktur termampakkan akan seperti ini Intinya senyawa asam karboksilat terdiri dari Rantai karbon, gugus karbonil, dan gugus hidroksil Senyawa turunan alkana berikutnya adalah Ester atau alkilalkanuat Struktur lengkap dari suatu senyawa ester adalah R, C, O, O, R Jadi dia terdiri dari suatu Rantai karbon, kemudian gugus karbonil, dan O, R atau gugus alkoksi Jika ditulis dalam struktur termampakannya Maka bentuknya akan seperti ini ya R, C, O, O, R Jadi C rangkap 2, O, O, R itu dapat pula dituliskan dengan C, O, O, R Contoh dari suatu senyawa ester adalah seperti ini ya Atau jika ditulis dalam struktur termampakkan Bentuknya akan seperti ini Jadi dia terdiri dari rantai karbon Gugus karbonil atau C rangkap 2, O Dan gugus alkoksi atau gabungan dari O dan rantai karbon Berikutnya kita akan membahas mengenai isomer fungsi Isomer fungsi merupakan Dua buah senyawa yang memiliki rumus molekul sama Tetapi gugus fungsi berbeda Beberapa senyawa alkana yang merupakan pasangan isomer fungsi Di antaranya Yang pertama adalah alkohol dan ether Alkohol dan ether sama-sama memiliki rumus molekul CnH2n plus 2O Kemudian yang kedua adalah aldehyde dan keton Aldehyde dan keton sama-sama memiliki rumus molekul CnH2n plus 2O Kemudian yang ketiga adalah asam karboksilat dan ether Asam karboksilat dan ether sama-sama memiliki rumus molekul CnH2n plus 2O Oke sekarang kita bahas contoh soal Contoh soal yang pertama Tentukan golongan dari senyawa-senyawa di bawah ini Maksudnya kita disuruh menentukan apakah senyawa-senyawa ini tergolong alkohol Ether Aldehyde, keton, asam karboksilat atau ester Kita ke senyawa yang pertama CH3, CH2, CH, CH3, OH Untuk menentukan golongan senyawanya Kita tentukan dulu gugus fungsi apa saja yang dimiliki oleh senyawa ini Nah senyawa yang nomor satu ini terdiri dari Rantai karbon atau R dan gugus hidroksil atau OH Maka rumusnya adalah ROH Nah yang memiliki rumus ROH itu senyawa golongan apa? Golongan alkohol Jadi senyawa nomor satu termasuk senyawa golongan alkohol Selanjutnya untuk yang nomor dua CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3 Kita tentukan gugus fungsinya Nah disini gugus fungsinya ada R atau rantai karbon Kemudian gugus karbon Dan rantai karbon lagi Maka rumus strukturnya adalah R gugus karbonil R Atau R C rangkap 2 O R Nah yang memiliki rumus struktur seperti ini Senyawa apa sih? Senyawa golongan keton Atau alkanon Jadi senyawa ini merupakan senyawa alkanon Selanjutnya yang nomor tiga Selanjutnya yang nomor tiga Seperti biasa kita tentukan dulu gugus-gugus fungsinya Pada senyawa nomor tiga Disini ada rantai karbon Gugus karbonil O dan rantai karbon lagi Maka jika ditulis Rumus strukturnya adalah R C rangkap 2 O Kemudian O lagi Dan R Atau R COOR R COOR merupakan rumus struktur dari ester Maka senyawa yang ketiga ini termasuk senyawa ester Yang terakhir Nomor empat Senyawa nomor empat disini mengandung gugus fungsi Rantai karbon Kemudian atom O Dan rantai karbon lagi R O R Yang memiliki rumus struktur R O R adalah Eter Seperti ini ya caranya Oke contoh berikutnya Di antara senyawa-senyawa di bawah ini Yang merupakan isomer fungsi dari CH3, CH2, CH2OH adalah Nah untuk mencari isomer fungsi dari senyawa yang ada di soal Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan golongan dari senyawa di soal Senyawa di soal terdiri dari gugus fungsi rantai karbon atau R dan gugus fungsi hidroksil Maka rumus strukturnya adalah R O H R O H merupakan rumus struktur dari senyawa alkohol Jadi senyawa di soal tergolong sebagai senyawa alkohol Nah kemudian Senyawa golongan apakah yang berisomer fungsi dengan senyawa golongan alkohol Yang berisomer fungsi dengan senyawa golongan alkohol adalah senyawa golongan ether atau R O R Maka di antara pilihan A sampai dengan E Kita tentukan mana yang termasuk senyawa golongan ether Di sini yang termasuk senyawa golongan ether adalah A dan C ya Ether itu rumus strukturnya R O R Jadi jawabannya yang mana? Yang A atau yang C? Nah kita samakan jumlah atom C yang dimiliki Senyawa yang ada di soal dan pilihan jawabannya Senyawa yang ada di soal memiliki 3 buah atom C Maka senyawa yang berisomer dengannya juga harus memiliki 3 buah atom C Untuk pilihan A di sini Senyawa ethernya mengandung 3 atom C Sedangkan pilihan C Senyawa ethernya hanya memiliki 2 buah atom C Jadi jawaban yang tepat adalah yang A Seperti itu ya Nah anak-anak sekian pembelajaran daring kimia lintas minat hari ini Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya